Mirsa pemerintah Kabupaten Bandung Barat membenarkan adanya jual beli antrean vaksin di salah satu tempat wisata Biaya yang dipungut berkisar 500 hingga 600 ribu rupiah Pelaku terduga dari satu orang pihak warga luar yang bekerja sama dengan Oknum Petugas Dinkes Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat menjawab isu miring soal dugaan adanya informasi jual beli vaksin Pfizer dosis 1 Yang terjadi pada saat wisata vaksinasi yang dilakukan di salah satu objek wisata di kawasan Cisarualembang, Bandung Barat Kejadian vaksinasi tersebut terjadi pada kegiatan vaksinasi yang dilakukan pada 30 September 2020 lalu Penghutan uang diberikan untuk mendapatkan layanan khusus agar tak perlu antri yang dilakukan oleh pihak warga luar perempuan berinisial M Dan diduga ada juga keterlibatan Oknum Petugas Dinkes Tarif untuk tidak mengantri sebesar 500 ribu namun ternyata peminatnya banyak sehingga tarif dinaikan menjadi 600 ribu per orang Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Eisenhower Sitanggang mengatakan terkait jual beli vaksin pihaknya menegaskan tidak terjadi sama sekali Namun praktik yang muncul adalah adanya Oknum yang menawarkan kemudahan tidak harus antri dengan membayar sejumlah uang Itu tanggal 30 September hari Kamis saya itu saya ditelepon oleh teman-teman di lapangan bahwasannya ada masalah Lalu saya bersama dengan Kepala Bidang P2P Dr. Nurul kami ke lapangan melakukan investigasi Jadi didapatkan memang datanya adalah faktanya adalah memang ada orang saya sebut aja ya perempuan inisial M Yang mengakomodir orang-orang yang tidak mau antri supaya menyutur uang ke dirinya Perempuan M ini kemarin langsung kita diamankan oleh pengelola tempat wisata tersebut Dan dari informasi kami dapatkan bahwasannya perempuan M ini melihat peluang karena begitu banyaknya orang pengen antrian Andi mau masyarakat cukup tinggi Dia memberitahukan kepada teman-temannya boleh tidak ikut antrian asal bayar duit sekian Duitnya adalah 500 ribu awalnya Berdasarkan pengakuan pelaku ada sekitar 10-20 orang yang bayar untuk bebas dari antrian Akibat persoalan tersebut oknum petugas Dinkes diperiksa oleh Inspektorat dan sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan Algi Muhammad Gifari, Bandung TV